Intro Oke selamat bertemu kawan di channel Surya Miranto Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman Membahas seputar printer HP 2135 tidak bisa print Ada beberapa kemungkinan mengapa printer HP 2135 Anda tidak bisa mencintai Nah berikut Ada beberapa langkah atau tahapan yang dapat Anda lakukan untuk mencari tahu penyebabnya Dan memperbaikinya Oke kita langsung menuju ke tahap yang pertama Apakah yang harus di cek Nah ini Oke tahap yang pertama periksa koneksi Pastikan printer Anda terhubung dengan komputer atau dengan laptop dengan benar Ini ya tempatnya USB di sebelah sini Nah ini ya Pastikan ini terhubung dengan benar Pastikan kabel USB terhubung ke kedua perangkat Jika menggunakan printer Wifi Ya Anda harus mengecek Wifi nya Misalkan terhubung dengan Wifi Kemudian Kemudian Oke ya Yang untuk bagian ini Mengecek kabel ini Anda tentunya sudah paham ya Tempatnya di sebelah mana Ini di cek dulu Dipastikan Printer di kabel USB menancap di printer dengan benar Dan menancap di laptop dengan benar Oke Kemudian yang tahap kedua Supaya Anda tidak pusing Tahap yang kedua Periksa status printer Pastikan printer Anda Kondisi siap mencetak Ya Periksa Apakah ada lampu indikator di printer yang berkedip Periksa apakah ada lampu hijau di printer Yang menunjukkan bahwa printer siap digunakan Nah ini harus di cek Tempatnya di sebelah mana Nah Anda harus mengecek di bagian sini Ini yang saya lingkari ya Oke zoom Nah disini ini harus di cek Disini ada lampu indikator Ini tidak boleh berkedip Disini juga ada Ini juga tidak boleh berkedip Ya Pastikan Semua printer ini Kondisinya Ready untuk mencetak Jangan ada yang berkedip ya Lampunya Pastikan ready Oke Ini langkah yang kedua Kemudian langkah yang ketiga Oke oke Sebentar Tak ulangi dulu Ini ada satu lagi Anda mencoba dulu Ini saya hapus dulu ya Oke Nah Langkah yang kedua Untuk melengkapi Coba dulu Print itu digunakan untuk mengeprint fotocopy Untuk fotocopy maksudnya Fotocopy stnk boleh Fotocopy ktp boleh Coba di cek Atau fotocopy dokumen boleh Kalau printer itu dipakai Fotocopy masih bisa Berarti printer itu masih sehat Itu indikator sederhana Yang bisa dipakai Untuk mengecek Ya Itu langkah yang kedua Kemudian langkah yang ketiga Periksa Antrian cetak Antrian cetak ya Printer queue Antrian cetak Pastikan Tidak ada dokumen yang terjebak di antrian cetak Anda bisa membuka Folder printer Nah Kemudian di komputer atau di laptop Anda Di folder printer itu Bisa melakukan Nah seperti ini Masuk disini Oke tunggu sebentar Nah seperti itu ya Sambil menunggu ini Apa Folder printernya keluar Oke ini folder printernya sudah keluar ya Nah disini Anda bisa mengecek Buka folder printer Di komputer Anda Anda bisa lakukan klik kanan Kemudian lihat antrian cetaknya Tentunya Berhubung kita ini Membahas printer HP 2135 Kita akan mengecek Untuk printer HP 2135 Di drivernya Biasanya Di daftarnya itu HP DC 2130 Ini ya Seperti ini Klik kanan Lihat Si watch printing Nah disini Pastikan Antrian cetak ini Tidak ada Kalau misalkan Memang ada Anda harus Membatalkan ini Semua dibatalkan Caranya Gimana Klik kanan Seperti ini Di cancel Yes Nah pastikan Ini nanti Terhapus Ya Ini masih proses Untuk menghapus Pastikan itu Terhapus ya Jadi jangan Ada antrian cetak Oke Kemudian Ini Gambarnya Seperti ini Nah Ini Daftar-daftar Disini Ini Yang menyebabkan Printer itu Tidak bisa Mencetak Sebelum Ini Dokumen-dokumen Ini Diselesaikan Anda memberikan Perintah Tidak akan bisa Jadi ini Harus Dihilangkan Dulu Caranya Disini Klik kanan Kemudian Dicancel Semua perintah Oke Pada tahap ini Sudah jelas ya Ini saya Hapus Oke Nah Kemudian Langkah yang berikutnya Anda harus Memastikan Untuk Tinta printernya Nah Disini Ini tempatnya ya Tempat tinta printer Disini Ini harus ada Pastikan Tinta printer ini Juga pastikan Juga ada isinya Disini Ini Harus ada isinya Pastikan Kalau misalkan ini kosong Ya diisi Harus direfill Atau beli Catering yang baru Kalau ada dana Untuk membeli Beli yang baru Harganya Untuk Printer HP 2135 itu Menggunakan Catering 680 Harganya Estimasi sekitar Antara 125 Kurang lebih Kurang lebih segitu Ya Kalau memang Waktunya beli Ya beli Kalau Misalkan bisa Nge-refill sendiri Direfill Apakah bisa Pak direfill Oh pasti bisa Sangat-sangat bisa Yang penting Anda harus Tahu caranya Oke Printer ini Harus ada Cateringnya Dipastikan Kemudian Langkah yang Berikutnya Kita abusi dulu Langkah berikutnya Kalau memang Memang Semua Tidak ada masalah Kok masih Belum bisa Nge-print Coba Printer ini Printernya Direstart dulu Disini Matikan boleh Atau dicabut Kabel powernya Langsung juga Boleh Printer Direstart Komputer pun Juga Direstart Tempatnya Tombol Di sebelah mana Pak Ini Di sini Tempatnya Di sebelah sini Tentunya Sudah Paham Ini Untuk Tempatnya Panel Jadi Tempat Panel Gambaran Panel Panelnya Seperti apa Ini Ini Abusi Nah Gambaran Panelnya Seperti apa Ini Yang Saya Tunjukkan Tadi Nah Di sini Ini Adalah Panel Fungsinya Bagaimana Pak Tempatnya Panel Ini Nah Ini Buat Warna Sejau Oke Nah Ini Untuk Membatalkan Perintah Sebentar Buat Yang Lebih Nah Ini 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 Fungsinya Untuk Membatalkan Perintah Print Ini Kalau ada Indikator Kertas Ngejem Di sini Kertas Ngejem Itu Kertas Yang Berhenti Ya Berhenti Di Tengah Atau Kertas Tidak Ada Nah Kemudian Ini 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 Untuk Fotokopi Hitam Ini Untuk Fotokopi Warna Ini Tombol Yang Di sebelah Sini Ini Ini Tombol Tombol Untuk On Off Nah Seandainya Printer Itu Berhenti Dimatikan Sebelah Ini Ditekan Ditekan Sampai Mati Ya Kalau Memang Tidak Bisa Mati Kabel Power Dicabut Seperti Itu Nah Kalau Semua Langkah Itu Sudah Dilakukan Pak Ini Semua Langkah Sudah Saya Lakukan Tapi Kenapa Kok Masih Belum Bisa Ya Solusi Yang Terakhir Adalah Satu Coba Dulu Cek Cek Juga Driver Apakah Terinstall Dengan Benar Ini Juga Menjadi Satu Penyebab Terkadang Printer Itu AP 2135 Tidak Bisa Print Ini Menjadi Satu Penyebab Juga Anda Harus Mengecek Itu Kemudian Kalau Semua Perintah Sudah Dilakukan Kok Masih Belum Bisa Nah Itu Anda Mungkin Harus Menghubungi Teknisi Atau Printer Ini Dibawa Ke Service Center Itu Sudah Langkah Yang Yang Paling Akhir Ya Kalau Semua Langkah Sudah Dilakukan Tapi Kok Masih Masih Belum Bisa Ya Mau Tidak Mau Harus Manggil Teknisi Teknisi Yang Sudah Mungkin Anda Apa Sudah Punya Langganan Kalau Misalkan Memang Memang Tidak Punya Ya Dibawa Ke Service Center Terdekat Alamatnya Anda Mencari Sari Printer HP Terdekat Nanti Akan Keluar Disitu Oke Mungkin Seperti Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Printer HP 2135 Tidak Bisa Print Mohon Maaf Mungkin Suara Saya Itu Belepotan Harapan Saya Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Anda Mengenai Mengapa Printer HP 2135 Tidak Bisa Print Begitu Oke Sampai Ketemu Kita Di Video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Jangan Lupa Anda Klik Like Apabila Anda Suka Dan Subscribe Dan Tentunya Anda Bisa Membagikan Apabila Video Saya Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Kita Di Video Saya Yang Selanjutnya Yuk Bye Bye Bye